Intro Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada saat ini kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali merenungkan sebagian firman-firmanmu yang telah kau persiapkan untuk kami. Tolong Tuhan terduhkan hati kami, Tuhan bukakan hati kami, sehingga apa nanti yang akan kami baca, apa yang nanti akan kami dengar, dapat berguna bagi kami, dapat kami hayati, dapat kami resapi, sehingga berguna untuk kehidupan kami di dalam sesehariannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita serahkan doa ini. Mari membaca Alkitab, mari kita buka dari dua tawarih, pasal yang ke-21. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Saudara-saudaranya, anak-anak Yosafat ialah Assyria, Yehiel, Sakarya, Assyriahu, Mikael, dan Sefaca. Mereka semua anak-anak Yosafat, raja Israel. Ayahnya memberikan kepada mereka banyak pemberian. berupa emas, dan perak, dan barang-barang berharga, juga kota-kota berkubu di Yehuda. Tetapi kemudian raja diberikannya kepada Yoram, karena dialah anak sulungnya. Sesudah Yoram memegang pemerintahan atas kerajaan ayahnya, dan merasa dirinya kuat, ia membunuh dengan pedang semua saudaranya, dan juga beberapa pembesar Israel. Yoram berumur 32 tahun, pada waktu ia menjadi raja, dan delapan tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, seperti yang dilakukan keluarga Ahab. Sebab yang menjadi istrinya adalah anak Ahab. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan tidak mau memusnahkan keluarga Daud oleh karena perjanjian yang diikatkannya dengan Daud. Sesuai dengan janjinya, bahwa ia hendak memberikan keturunan kepadanya dan kepada anak-anaknya untuk selama-lamanya. Pada zamannya, memberuntaklah Edom terhadap kekuasaan Yehuda, dan mereka mengangkat seorang raja atas diri mereka sendiri. Maka, majulah Yoram dengan panglima-panglimanya, serta seluruh keretanya. Pada waktu malam, bangunlah ia. Lalu bersama-sama dengan para panglima pasukan kereta, ia menerobos barisan orang Edom yang mengepung dia. Demikianlah Edom memberuntak kekuasaan Yehuda dan terlepas sampai sekarang ini. Lalu, Lipna pun memberuntak terhadap kekuasaannya pada masa itu juga. Itu disebabkan karena ia telah meninggalkan Tuhan, alah nenek moyangnya. Lagi pula, ia membuat bukit-bukit pengorbanan di gunung-gunung Yehuda. Ia membujuk penduduk Yerusalem untuk bersinah, dan ia menyesatkan Yehuda. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, Beginilah firman Tuhan Alah Daud, Bapak leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat, ayahmu, dan asa Raja Yehuda, melainkan hidup menurut kelakuan Raja-Raja Israel yang membujuk Yehuda dan penduduk-penduduk Yerusalem untuk bersinah, Sama seperti yang dilakukan keluarga Ahab, dan juga karena engkau telah membunuh saudara-saudaramu, seluruh keluarga ayahmu yang lebih baik darimu, maka Tuhan akan mendatangkan tulah besar atas rakyatmu, anak-anakmu, istri-istrimu, dan semua harta milikmu. Dan engkau sendiri akan menderita penyakit yang dasyat, suatu penyakit usus, hingga selang beberapa waktu ususmu keluar karena penyakit itu. Lalu, Tuhan menggerakkan hati orang Filistin dan orang Arab yang tinggal berdekatan dengan orang Etiopia untuk melawan Yoram. Maka, mereka maju melawan Yehuda, memasukinya, dan mengangkut segala harta milik yang terdapat di dalam Istana Raja seperti jarahan. Juga, anak-anak dan istri-istrinya, sehingga tidak ada seorang anak yang tinggal padanya, kecuali Yoahas, anaknya yang bungsu. Sesudah semuanya ini, Tuhan menulahinya dengan penyakit usus yang tidak dapat sembuh. Beberapa waktu berselang, kira-kira sesudah lewat dua tahun, luarlah ususnya karena penyakitnya itu. Lalu, ia mati dengan penderitaan yang hebat. Ragatnya tidak menyalakan api baginya, seperti yang diperbuat mereka bagi nenek moyangnya. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan delapan tahun lamanya, ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Ia dikuburkan di kota Daud, tetapi tidak dalam pekuburan raja-raja. Pasal yang ke-22. Lalu, penduduk Yerusalem mengangkat Ahazia, anaknya yang bungsu, menjadi raja menggantikan dia. Karena semua anaknya yang lebih tua umurnya telah dibunuh oleh gerombolan yang datang ke tempat perkemahan bersama-sama orang Arab. Dengan demikian, Ahazia, anak Yoram, Raja Yehuda, menjadi raja. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Ia pun hidup menurut kelakuan keluarga Ahab karena ibunya menasehatinya untuk melakukan yang jahat. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sama seperti keluarga Ahab sebab sesudah ayahnya mati mereka menjadi penasehat-penasehatnya yang mencelakakannya. Atas nasihat mereka pula ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahad Raja Israel untuk berperang merawan Hasail Raja Aram di Ramot Giliad. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kemudian pulanglah ia ke Yisrael untuk diobati karena luka-luka yang didapatnya di Ramah pada waktu ia berperang merawan Hasail Raja Aram dan Ahasya anak Yoram Raja Yehuda pergi menjenguk Yoram bin Ahab di Israel karena dia sakit. Telah ditentukan Allah bahwa Ahasya akan menemui ajalnya pada waktu ia mengunjungi Yoram. Maka ketika Ahasya datang pergilah ia bersama-sama Yoram mendapat Yehu cucu Nimsi yang telah diurapi Tuhan supaya dialah yang menyelanyapkan keluarga Ahab. Sementara Yehu melakukan penghungkuman atas keluarga Ahab Ia mencumpai pembesar-pembesar Yehuda dan anak-anak saudara Ahasya yang melayani Ahasya juga mereka dibunuhnya. Lalu ia mencari Ahasya. Ahasya tertangkap ketika ia bersembunyi di Samaria. Ia dibawa kepada Yehu lalu dibunuhnya. tetapi dikuburkan juga karena kata orang dia ini cucu Yosafat yang mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Dari keluarga Ahasya tidak ada lagi yang sanggup memerintah. Ketika Atalia ibu Ahasya melihat bahwa anaknya sudah mati, maka bangkitlah ia membinasakan semua keturunan raja dari kaum Yehuda. Tetapi Yosabat anak perempuan raja mengambil Yowas bin Ahasya menculik dia dari tengah-tengah anak raja yang hendak dibunuh itu. memasukkan dia dengan inang penyusunnya ke dalam gudang tempat tidur. Demikianlah Yosabat anak perempuan raja Yoram istri imam Yohada. Ia adalah saudara perempuan Ahasya menyembunyikan dia terhadap Atalia sehingga ia tidak dibunuh Atalia. Maka tinggallah Yos enam tahun lamanya bersama-sama mereka dan bersembunyi di rumah Allah sementara Atalia memerintah negeri. Pasal yang ke-23 Tetapi dalam tahun ke-7 Yohada memberanikan diri dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan seratus yakni Asarya bin Iroham Ismail bin Yuhanan Asarya bin Obed Maseya bin Adaya dan Elisafat bin Sihri Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda serta kepala-kepala puak orang Israel dan mereka semua datang ke Yerusalem lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan Raja di rumah Allah kata Yoyada kepada mereka lihatlah anak Raja biarlah ia memerintah seperti yang telah difikmankan Tuhan tentang anak-anak Daud inilah yang harus kamu lakukan sepertiga dari kamu yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat baik imam maupun orang Lewi haruslah menjadi penunggu pintu sepertiga lagi haruslah berada di istana Raja dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas mereka boleh masuk karena mereka kudus tetapi seluruh rakyat haruslah mentaati peraturan Tuhan dalam pada itu orang-orang Lewi haruslah mengelilingi Raja dari segala penjuru masing-masing dengan senjatanya di tangannya dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh dan baiklah kamu menyertai Raja setiap kali ia keluar atau masuk orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu lalu Imam Yoyada memberikan kepada kepala pasukan seratus itu tombak-tombak utar-utar dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah ia menempatkan seluruh rakyat masing-masing dengan lembing di tangannya di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi Raja sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak Raja itu keluar mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya mereka menobatkan dia menjadi Raja serta mengurapinya lalu berserulah rakyat hiduplah Raja ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut Raja dan memuji-muji dia pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan lalu dilihat nyalah Raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk sedang para pemimpin dan para pemegang Nafiri ada dekat Raja dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup Nafiri sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata kianat kianat tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan seratus yakni orang-orang yang mengepalai tentara katanya kepada mereka bawalah dia keluar dari antara barisan siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang sebab Imam itu telah berkata kepadanya tadi jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan lalu mereka menangkap perempuan itu pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja pada pintu gerbang kuda dibunuh lah ia di situ kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dan segenap rakyat dan raja bahwa mereka menjadi umat Tuhan sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal lalu merobohkannya mereka memecahkan mesbah mesbah dan patung patungnya dan membunuh matan imam Baal di depan mesbah mesbah itu kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam imam dan orang orang lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan yaitu untuk mempersembahkan korban pakaran kepada Tuhan seperti tertulis dalam Taurat Musa dengan sukarya dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seorang yang najis sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan seratus para pemuka para pemerintah rakyat seluruh rakyat negeri lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas lalu mendudukannya raja ke atas tahta kerajaan bersukaryalah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang Pasal yang ke 24 Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem nama ibunya ialah Sibya dari Beser Bia Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoayada Yoayada mengambil dua orang istri bagi dia dari mereka ia mendapat anak laki-laki dan anak perempuan kemudian Yoas bermaksud untuk memperbarui rumah Tuhan ia mengumpulkan para imam dan orang Lewi dan berkata kepada mereka pergilah kamu ke kota-kota Yehuda dan kumpulkanlah uang dari seluruh orang Israel untuk membaiki rumah Allahmu setiap tahun lakukanlah hal itu dengan segera tetapi orang Lewi itu tidak melakukannya dengan segera lalu Raja memanggil imam kepala Yoayada dan bertanya kepadanya mengapa engkau tidak menuntut kepada orang-orang Lewi untuk membawa dari Yehuda dan dari Yerusalem pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada jemaah Israel untuk kemah tempat hukum Allah sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah memongkar rumah Allah bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal sesudah itu Raja memerintahkan supaya dibuat sebuah peti dan ditempatkan di depan pintu gerbang rumah Tuhan lalu menyuruh mengumumkan di Yehuda dan di Yerusalem bahwa orang harus membawa bagi Tuhan pajak yang dikenakan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel di Padang Burun Maka bersuka citalah semua pemimpin dan seluruh rakyat mereka datang membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam peti itu sampai penuh Setiap kali peti itu dibawa masuk untuk diperiksa oleh orang-orang Lewi atas nama Raja dan apabila mereka lihat bahwa sudah banyak uang di dalamnya maka datanglah Panitra Raja dan kuasa usaha imam kepala mengeluarkan isi peti itu kemudian mereka mengangkat peti itu lalu menaruhnya pula di tempatnya demikianlah mereka lakukan setiap kali dan banyaklah uang yang dikumpulkan Raja dan Yoyada menyerahkan uang itu kepada mereka memanduri pekerjaan pada rumah Tuhan mereka ini mengupah tukang-tukang pahat dan tukang-tukang kayu untuk membaharui rumah Tuhan juga tukang-tukang besi dan tembaga untuk memperbaiki rumah Tuhan setelah itu mulailah tukang-tukang itu bekerja pekerjaan memperbaiki maju di bawah tangan mereka mereka membangun kembali rumah Tuhan menurut keadaannya semula dan mengkokohkannya setelah mereka selesai mereka membawa uang yang kelebihan kepada Raja dan Yoyada uang itu dipakai untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan yaitu perkakas-perkakas untuk penyelenggaraan kebaktian perkakas-perkakas untuk korban bakaran juga cawan-cawan dan perkakas-perkakas emas dan perak sepanjang umur Yoyada korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan Yoyada menjadi tua dan lanjut umurnya lalu matilah ia 130 tahun umurnya ketika ia mati ia dikuburkan di kota Daud di samping Raja-Raja karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya setelah Yoyada mati pemimpin-pemimpin Yodha datang menyembah kepada Raja sejak itu Raja mendengarkan mereka mereka meninggalkan rumah Tuhan alah nenek moyang mereka lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala oleh karena kesalahan itu Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka tetapi mereka tidak mau mendengarkannya Lalu roh Allah menguasai Sakarya anak Imam Yoyada ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka beginilah firman Tuhan mengapa engkau melanggar perintah perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung oleh karena kamu meninggalkan Tuhan ia pun meninggalkan kamu tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah Raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Sakarya itu terhadap dirinya ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru semoga Tuhan melihatnya dan menundut balas pada pergantian tahun tentara Aram maju menyerang Yoas dan masuk ke Yehuda dan Yerusalem dari bangsa itu semua pemimpin habis dibunuh mereka dan segala jarahan dikirim mereka kepada Raja Negeri Damsi walaupun tentara Aram itu datang dengan sedikit orang namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar kepada mereka karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan alah nenek moyang mereka demikianlah orang Aram melakukan penghukuman atas Yoas ketika mereka pergi daripadanya mereka meninggalkan dengan luka-luka berat pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak imam Yoyada itu lalu membunuhnya di atas tempat tidurnya ia mati dan diguburkan di kota Daud tetapi tidak di berkuburan raja-raja mereka yang mengadakan persepakatan terhadap dia ialah Sabat anak simiat perempuan Amon dan Yusabat anak simrit perempuan Muab tentang anak-anaknya dan ucapan-ucapan ilahi yang banyak terhadap dia serta tentang perbaikan rumah Allah semua itu tertulis dalam tafsiran kitab-kitab raja maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia demikianlah pembacaan pada malam hari ini syukur kepada Allah selamat malam saudara-saudara yang dikasih Tuhan Lin adalah anak gadis yang sangat baik ia siswa di sebuah sekolah Kristen ia tidak pernah absen dari gereja setiap hari minggunya bahkan ia mengajar sekolah minggu pada usia 18 tahun ia berkemas untuk pergi ke Universitas Kristen orang tuanya sangat bangga sekitar akhir tahun pertamanya di Universitas sesuatu terjadi Lin pergi diam-diam dari asrama setiap malam untuk minum minuman keras kemudian dia mulai hanya memakai baju hitam dan mengecat rambutnya dengan warna ungu apa yang terjadi dengan gadis Kristen manis dari keluarga teladan ini saudara yang dikasih Tuhan Yohas mengalami perubahan yang sama Yohas adalah seorang raja yang baik dan menghormati Tuhan selama imam yang mengasuh dia Yoyada masih ada namun setelah imam Yoyada meninggal Yohas menemukan bahwa iman pinjamannya sangat dangkal tanpa pengaruh Yoyada keadaan Yohas sangat merosot ia meninggalkan jalan Tuhan dan menyembah berhala Yohas bahkan membunuh anak Yoyada ketika ia memperingatkan Yohas akan dosanya maka Yohas mengalami akhir yang tragis ia dibunuh di tempat tidurnya oleh para pegawainya sendiri yang mengkhianatinya saudara yang diberkati Tuhan Lin seperti Yohas mengandalkan iman orang lain ketika sendirian Lin tidak tahu bagaimana membuat pilihan yang benar ia tidak tahu apa dan mengapa ia percaya mengapa saudara percaya kepada Tuhan apakah saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan atau apakah saudara mengandalkan orang tua atau teman saudara yang seorang Kristen untuk memilih bagi Anda mari kita merenungkan hal ini amin kita berdoa Bapak yang baik terima kasih malam hari ini ketika kami mengakhiri hari yang Tuhan anugerahkan kami diajak untuk merenungkan apakah kami hidup dalam iman yang sejati atau iman pinjaman kehidupan baik kami ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan sesungguhnya karena dipengaruhi oleh orang lain ketika kami melihat orang tua kami ketika kami melihat orang-orang yang kami kagumi namun jikalau kami sendirian apakah kami masih mencintai Tuhan Tuhan tolong kami ketika kami mengakhiri hari ini supaya kami sungguh-sungguh memastikan bahwa iman kami bukan iman pinjaman namun iman sejati di dalam Tuhan berkati kami semua dan kami serahkan hari ini ke dalam tanganmu kami boleh beristirahat malam hari ini kami boleh melepas segala lelah latih kami dan besok kami boleh bangun kembali dengan kekuatan baru yang datang dari Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa amin selamat malam saudara iman kita iman sejati bukan iman pinjaman Tuhan memberkati kita semua selamat Terima kasih telah menonton